Halo teman-teman, nah bertemu lagi bersama Atuk Dalang ya sepertinya udah beberapa hari gak upload video ini karena ada kesibukan di tempat kerja nah sekarang saya bikin video lagi di Sanjok Windolta ya disini saya akan mencoba umpan sponsake sponsake ya, sponsake atau sponsake gitu jadi disini saya akan mencoba menggunakan umpan sponsake ya mana simpannya itu, oh ini denger-dengar sih itu kata orang sih gacor juga aku pakai sponsake 2 sponsake atau sponsake yang antara itulah pakai kerpis 2 ya jadi untuk mata kailnya disini aku menggunakan nomor 6 dan nomor 8 ya nomor 6 dan nomor 8 jadi spot mancing saya itu di bagian sini ya oke langsung saja kita tes jadi disini itu saya memancingnya malam ya nah jadi saran saya buat teman-teman ya lebih enak mancing itu malam gitu jadi walaupun cabinetnya masih kecil jadi teman-teman bisa skip waktu dengan gratis gitu kalau siang kan gak bisa di skip ya, bayar kalau delay dia oke lemparan pertama ya itu lemparan pertama ini nomor berapa tadi? nomor 1 apa nomor 4 ya? oh benar nomor 1 nah kata orang sih gacor pakai sponsake dibanding tercubit atau kerpis gitu tapi saya pengen penasaran sih gitu mana kira-kira yang lebih mantap? kita coba aja dulu ini yang hawk nomor 8 ya soalnya hawk nomor 8 ada 2 hawk nomor 6 juga 2 kita lihat manakah yang lebih gacor kira-kira strike ya tuh? oh iya nomor 1 udah strike ya ini yang pakai sponsake ya oh bener ini setupan saya 20 kilo ya jadi nariknya gak terlalu susah gitu jadi buat teman-teman kalau setupnya tuh minim gitu masih belum kuat digini-giniin aja nanti cepat naiknya tuh kalau digiling-gilingin kayak gini gak akan bunyi-bunyi railnya tapi kalau fokus kayak gini atau kan bunyi-bunyi lagi dia kalau di kiri-kanan-kiri-kanan ini enggak gak bunyi dia lebih gampang naiknya gitu oke strike pertama ya berapa kilo? 18 kilo oke pake sponsake ya itu hawk yang nomor 6 jadi kalau strike white strike on itu true geon ya jadi lempernya tuh agak ke kanan ya ini yang nomor 2 ini terlalu ke kiri sih dia ini coba kita ubah ke kanan oke kita agak kesini mungkin nah disini aja oke tinggal yang nomor 4 yang belum ini yang hawk nomor 6 ya untuk hawknya tuh saya masih bingung nomor 6 apa nomor 8 gitu kayaknya sih 6 ya sepertinya 6 oke sudah terpasang semua tinggal nunggu strike doang nih oke ada channel strike lagi kayaknya tuh nomor 3 oke nomor 3 strike oh ini hawk nomor 8 oh iya ini lumayan berat ini repel kill dong oke kita naik lagi satu ya oke naik lagi kita ambil yang nomor 2 kalau biasa kalau kayak gini bingung mau tarik yang mana duluan gitu jadi gantiannya aja biar gak lepas kan pindah gitu nanti bentangnya kendur ikannya lepas kita tunggu ikannya selesai narik nah itu ikannya udah selesai narik sekarang geliran kita yang narik oke pindah lagi tarik 5 meter pindah atau 10 meter gitu jadi kira-kira aja takutnya kalau kelamaan yang narik yang ini ntar yang satunya lepas gitu oke saya pindah lagi ya takutnya bentangnya kendur nah itu udah mulai kendur barusan tuh oke lanjut lagi yang ini oke oke naik itu kan udah mau kendur tadi itu akhirnya terselamatkan juga nah jadi gitu mancingnya tuh malam perhatikan grafiknya gitu ya insya Allah kacer sih itu kalau grafiknya lagi tinggi ya ntar kalau udah apa namanya udah ikannya udah sepi ya tinggal di skip lagi waktunya oke naik lagi ya ini 2481 lumayan besar ini duitnya oke kita ulang lagi nah kalau siang tuh di ujung-ujung tuh yang banyak tuh kalau siang jadi kalau setupnya minim mancing disitu nariknya tuh gak jauh gitu kalau ini kan kita lemparnya jauh kan jadi nariknya otomatis lama ini coba disini ya kekenalan dikit oke nah jadi kalau teman-teman yang mau casting juga bisa casting disini striphead base ya striphead base itu durnya pakai apa ya saya coba pakai klub sendiri oh terlalu ringan ini gak bisa yang ini kayaknya saya kasih yang ini wah ada orang lagi tuh ini rami ini calon-calon sepuh semua tuh aku ada nunggu juran berbunyi waduh senternya terang loh ini senternya aku beli pakai bitcoin ya kayaknya lebih terang sih daripada senter yang kita dapatkan dari misi aduh salah lempar dong ada enggak striphead base disitu lah kok redup lagi apa dibantuin sama senter orang yang dibelakang ya baru dapat 4 ekor langsung sepi aneh banget oke kita coba skip waktu ya di skip aja lumayan dapat 8.000 travelnya 2.000 jadi sisa 6.000 masih bisa dinikmati langsung strike dong nomor 4 oke kita angkat nomor 4 dulu iya iya gacor juga ya pakai kerfis sama sponsek itu lumayan gacor sih oke naik lagi nah dapat lagi 2.300 nomor 1 juga strike teman teman kita angkat lagi yang nomor 1 jadi menurut saya disini pakai hawk 7 aja ya 8 dimakan 6 juga dimakan ya ya kalau mau pakai hawk 6 juga gak apa-apa sih tapi ini hawk 6 kayaknya gak terlalu besar kecil ini nah kan dia kecil nah kan dia kecil pakai hawk nomor 6 kecil ya tadi nomor 4 ya tadi juga nomor 6 jadi gak menentu ya hawknya besar berharap ikannya besar ya kadang gak juga cuma hawk besar itu kemungkinan mendapatkan ikan besar itu lebih gampang gitu ya tapi kalau besar sekali juga gak dimakan nanti ini strip pit 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 malah makan gak sih oke strike lagi ini yang mana tau nah itu tuh sepertinya hawk nomor 8 karena hawknya gede jadi cuma di senggol-senggol doang sama ikannya oh iya ini yang kestingan gak dapat zong ya berarti hawknya saya saranin nomor 6 ya kalau gak 6 nomor 7 ini saya ganti sama topper dulu ya oh cereng bed deh cereng bed jadi kalau kalian bawa castingan jadi kalian tuh bisa macet strip pit 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 disini saya coba pakai x-series cereng bed siapa tau dapat dapat gak dapat nah itu hawk nomor 8 lagi tuh diikutil-kutil doang wah lepas dong barusan udah hampir dapat tapi lepas tuh bunyi lagi naik akhirnya ah belum boom nomor 3 oke nomor 3 ini hawk 8 ya emang agak susah pakai hawk 8 jadi saran sesin 6 aja ya untuk hawknya nah kan ini hawknya besar ikannya juga kecil yang kita dapat dibawa 20 kilo ini kayaknya oh enggak 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 22 kilo 2300 lagi lumayan kan itu dapat bentar doang tuh dapatnya nah jadi segini dulu ya video saya teman-teman ya jadi buat teman-teman yang baru naik ke delta ya boleh dicoba dengan cara ini semoga aja kacor saran saya bermain game lah secukupnya gunakan waktu dengan bijak jangan terlalu bermain jangan terlalu berlebihan bermain game oke akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh